Intro Akhir kali mengebrak bioskop 2018 lalu melalui Zero, The King of Bollywood kembali hadir di era Triple R membuat seluruh dunia terpandat dengan kualitas over the top at its best-nya. Didampingi Depika Padukone dan John Abraham, Sahrukan berperan sebagai tutular karakter yakni seorang agen pemerintah dengan latar belakang kompleks yang ditugaskan mencegah pandemi babak kedua terjadi. Patan diproduksi di bawah bendera Yashraj film yang sedari awal telah mengorbitkan nama Sahrukan melalui judul-judul seperti Dar, Dilwale Durhania, Eli Jayenge, dan Firzara. Tidak peduli kita terbiasa nonton film Bollywood atau tidak, Patan akan dengan mudah memikat kita semua dengan production value yang secara mengejutkan 11-12 dengan blockbuster Hollywood. Tidak akan ada kendala berarti karena presentasinya sejak menit-menit awal telah hadir dengan tensi tinggi tanpa pengenalan karakter yang bertele-tele dan membosankan. Bahkan 40 menit awalnya terbilang sangat solid dan on point dalam menghantarkan durasi setelahnya dengan sekuen kejar-kejaran mobil yang seru dan duel helikopter yang memuaskan. Durasinya sendiri tidak terlalu panjang bahkan tidak mencapai angka 3 jam sebagaimana tipikal film-film Bollywood di masa lalu. Masih ada dua sekuen musikal namun penempatannya sama sekali tidak akan mengganggu tensi konflik. Meski kita pikir Patan sudah menawarkan segala galanya, film ini masih akan membuat kita terperangah dengan elemen crossover yang menjadi golden moment film ini secara keseluruhan yang sayang sekali memang tidak bisa gue spill di review ini dan sebaiknya disaksikan sendiri di bioskop. Disamping dengan meta joke pada film klasik yang dibintangi Khan di masa lalu yang paling tidak akan membuat penonton generasi 90-an tergelak dan tersenyum-senyum sendiri penuh nostalgia. Berkat pengaruhkan, film ini juga secara halus dan sangat subtil mampu menyentil krisis politik kontemporer yang mengancam minoritas muslim India dengan kekerasan dan diskriminasi di level ekstrim dan radikal. Overall, siapapun yang merindukan sesuatu yang segar dan over the top, terlebih sebelumnya telah dimanjakan oleh triple R-nya SS Raja Muli, maka layak bergembira di bioskop menyaksikan film teranyar karya sutradara Siddharth Anand ini. Sebuah comeback legenda hidup yang meriah dan rewarding. Boleh setuju, boleh tidak? Sampai jumpa di video selanjutnya.